Gaya rambut ada botak di ubun-ubun ini di zaman itu dianggap menarik sama pria yang lebih tua. Pintas kan kayak cewek ya? Tapi coba. Oke, kita bahas Jepang lagi. Kemarin sempet mikir gue apalagi ya yang unik dari Jepang. Terus gue keinget di Jepang tuh zaman dulu banget sempet ada gender ketiga yang bisa dibilang cukup diterima sama masyarakat di sana. Pas nih, udah lama banget kan kita gak bahas per-genderan. Habis terakhir kita bahas 18 gender di Thailand. Yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Wakashu. Gender ketiga dalam sejarah Jepang. Di Learning by Googling. Jadi di Jepang, tepatnya di zaman Edo, antara tahun 1603 sampai 1868, di masyarakatnya ada gender ketiga yang disebutnya tuh Wakashu. Tapi, sebelum kita bahas Wakashunya, sekali lagi gue mau ngingetin kalau gender sama jenis kelamin tuh beda ya. Mayoritas orang kita masih nganggepnya sama soalnya kayaknya ya. Emang apa bedanya? Kalau jenis kelamin, itu adalah perbedaan biologis antara pria sama wanita. Perbedaannya bisa dilihat dari alat kelamin serta perbedaan genetik. Yang cowok bentuknya begini, yang cewek bentuknya begitu. Udah tuh, cuma ada dua. Makanya gue suka sebel tuh kalau lihat artikel berseliweran, judulnya tuh 18 jenis kelamin yang diakui pemerintah Thailand. Aduh, aduh, aduh. 18 tuh bentuknya mau gimana lagi coba? Mau bentuknya trapezium. Gender itu yang 18, bukan jenis kelamin. Jenis kelamin pokoknya cuma dua. Cowok sama cewek. Udah gitu, tadi bilangnya 18 jenis kelamin yang diakui pemerintah. Nggak, nggak, nggak ada. Hoax, hoax. Ya pokoknya buat detailnya tentang 18 gender Thailand ini bisa ditonton di video gue yang ini. Ideh, marketing sambil ngomel-ngomel loh sekarang. Bedanya sama gender apa? Kalau menurut WHO, gender adalah sifat laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial. Jadi kalau gender, ini dia nggak alami. Nggak dari lahir. Dia dibentuk oleh pengaruh sosial dan budaya. Jadi kalau jenis kelamin tadi itu kan nggak bisa dituker. Namanya cowok, bentuknya ya kayak gini. Namanya cewek, bentuknya ya kayak gitu. Operasi pun cuma bakal bikin lu berubah jadi salah satunya. Nggak akan jadi bentuk lain. Nah, kalau gender, dia bisa dituker, bisa ketuker. Misalnya, ada cewek feminim, tapi ada juga cewek tomboy. Makanya dalam gender itu ada lagi yang disebut identitas gender dan ekspresi gender. Bedanya apa? Identitas gender itu adalah cara pandang seseorang dalam melihat dirinya. Misalnya, aduh, harus ngasih contoh begini lagi deh. Nih, misalnya, aku pria dan aku perkasa. Wow, lihat ototku. Itu contoh gender pria yang pertama. Tapi ada juga gender pria lain yang aku pria, tapi aku nggak suka punya otot. Tapi kalau yang ada uratnya dikit, aku suka. Aduh, agak nyesel gue ngasih contohnya. Itu tadi identitas gender. Kalau ekspresi gender, ya cara orang-orang buat mengekspresikan identitas gendernya. Mulai dari cara berpakaian, potongan rambut, suara, sampai kelakuan. Jadi, kalau ada cowok tapi identitas gendernya feminim, ya dia akan berdandan dan berperilaku feminim juga. Sesuai sama yang dia rasa adalah diri dia. Gitu. Nggak usah pakai contoh lagi yang ini. Kok puing nggak deh? Nah, Wakashu yang mau kita bahas ini, itu dia adalah bagian dari identitas gender. Dan kayak yang tadi gue bilang di awal, Wakashu ini muncul dan beredar di zaman Edo. Di periode Edo. Periode waktu Jepang lockdown diri selama 214 tahun. Sama sekali nggak ada pengaruh asing yang bisa masuk Jepang di periode ini. Buat lebih jelasnya, kenapa Jepang mengisolasi diri, kenapa mereka lockdown diri sampai 214 tahun, bisa dilihat di marketing yang ini. Ihih, mantap. Nah, menurut New York Times, periode lockdown 214 tahun ini emang memicu berkembangnya budaya Jepang yang khas dengan kode moralnya sendiri. Banyak budaya-budaya dan hal-hal unik yang bermunculan di Jepang waktu itu. Termasuk salah satunya ya, Wakashu ini. Kalau menurut Medium, secara harfiahnya, Wakashu itu berarti pemuda. Pemuda yang bisa menjalin hubungan dengan laki-laki maupun perempuan. Waduh-duh. Dan Wakashu ini bisa kita kenali dari cara mereka berpakaian dan potongan rambutnya. Lihat ini, ada dua orang kan di gambar ini. Nah, ini dua-duanya jenis kelaminnya laki-laki. Tapi satu cowok normal, satunya lagi Wakashu. Iya, yang ada tanda panahnya itu yang Wakashu. Terus, kalau lu lihat hairstyle-nya, kalau lu lihat gaya rambutnya, dia tuh bagian depannya ada poninya panjang. Tapi, di bagian atas kepalanya, di bagian ubun-ubunnya, rambutnya tuh botak. Akhirnya, yang poni ini, yang panjang ini, ditarik ke belakang buat ngutup yang botak di atas sedikit. Jadi, akhirnya botaknya kelihatan, tapi samar-samar ketutup rambut sedikit. Ketutup poni yang ditarik ke belakang. Nah, hairstyle rambut dengan ubun-ubun botak ini, itu adalah tanda kalau dia ini Wakashu. Bebas tuh mau botaknya ukurannya segimana. Intinya, kalau ada botaknya di atas, dia pasti Wakashu. Terus, biasanya di rambutnya ini, dikasih lagi ornamen-ornamen lain. Kayak jepit rambut atau sisir. Dan entah kenapa, gaya rambut ada botak di ubun-ubun ini, di zaman itu, dianggap menarik sama pria yang lebih tua. Oke. Iya, pokoknya, intinya, gaya rambut ini penting banget buat seorang Wakashu. Gaya rambut ini bener-bener nunjukin identitas diri mereka. Identitas gender mereka. Terus buat outfitnya, Wakashu biasa pake pakaian yang mirip sama pakaian-pakaian yang dipake wanita muda. Kimono warna-warni dengan lengan panjang yang mengalir. Wah, 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 wah. Gimana? Dari ciri-cirinya aja udah berasa uniknya kan ini ya? Terus Wakashu ini, sebagai pemuda, mereka dianggap masih bebas dari segala macam jenis beban hidup. Tapi, secara biologis, mereka udah mateng. Makanya, akhirnya, mereka jadi objek keinginan para wanita dewasa dan laki-laki dewasa. Bisa berhubungan sama dua-duanya, Wakashu ini. Kalau menurut J.S. Tor Daily, perilaku Wakashu kepasangannya tuh juga beda-beda. Tergantung siapa pasangannya. Kalau lagi sama cowok, Wakashu ini lebih pasif. Tapi, kalau sama cewek, dia lebih aktif. Kalau Wakashu sama Wakashu, boleh nggak? Nggak. Itu nggak boleh. Dilarang itu. Nah, sebagian besar pengetahuan orang-orang tentang Wakashu tuh berasal dari gambar-gambar tradisionalnya. Biasa kalau orang awam ngeliat gambarnya tuh, mereka bakal bingung. Ini gambar cowok apa cewek? Dan di gambar-gambar ini juga kelihatan gimana Wakashu menjalin hubungan sama orang-orang di sana. Nih, kayak gambar yang ini. Itu yang nari pake baju merah sama hijau. Sepintas kan kayak cewek ya. Tapi coba, lu lihat ubun-ubunnya. Nah, terus di gambar lain yang suasananya lebih rame, Wakashu tuh selalu digambarkan cantik banget. Dan selalu diinginkan sama semua orang. Dan ini sebenernya gambarnya macem-macem ya. Dari yang hubungan biasa sampai yang eksplisit banget tuh ada gambarnya. Dan yang pasti dari gambar-gambar ini jadi ketahuan kalau macem-macem identitas gender tuh ternyata udah ada dari zaman dulu. Dan mereka, Wakashu ini, dulu bisa diterima dan punya perannya sendiri di masyarakat Jepang. Tapi menurut lu sendiri gimana? Apakah lu setuju sama manusia bebas mengekspresikan identitas gendernya atau lustrik identitas gender yang harus sesuai sama jenis kelaminnya? Silahkan komen. Tapi kenapa mereka selalu sama yang lebih tua? Nah, ini. Kalau menurut Asian Theater Journal, hubungan Wakashu sama orang-orang yang lebih tua ini atau di sini dia ngambilnya sama pria-pria tua ini, walaupun kontroversial, tapi di sini sebenernya ada unsur guru dan murid. Wah? Wah? Iya. Jadi ini adalah salah satu cara kaum muda zaman itu buat belajar tentang kehidupan lewat bimbingan orang dewasa yang lebih berpengalaman. Jatuhnya belajar jalur ekstrim ini ya. Terus, menurut JS Tor Daily lagi, kata Wakashu, kata pemuda di periode Edo Jepang itu istilahnya itu lebih fleksibel. Gak cuma ditentukan dari umur. Kalau di kita kan pemuda itu usia berapa ya? Belasan akhir sampai 20-an lah ya. Biasa 30 itu udah mulai dipanggil bapak tuh. Nah, kalau di periode Edo, fase pemuda ini bisa ditentukan sendiri oleh si laki-lakinya atau oleh keluarganya. Wah, enak amat. Jadi di masa itu, hampir semua pria Jepang lewatin tahap Wakashu yang diakhiri dengan upacara Genpuku, upacara kedewasaan. Di upacara ini, mereka bakal ngeganti gaya berpakaian dan gaya rambut mereka. Simbolisnya kayak gitu. Abis upacara kelar, fikslah mereka adalah laki-laki dewasa di masyarakat. Dan abis upacara, si mantan Wakashu ini juga harus berhenti menjalin hubungan dengan pria. Gak boleh lagi mereka sama laki-laki. Tapi balik lagi, karena konsep status pemuda di sana tuh lebih fleksibel, akhirnya ada juga beberapa orang yang milih buat nunda upacara kedewasaan ini. Makanya, walaupun sebagian besar Wakashu itu rentang usianya antara umur 11 sampai 25 tahun, tapi tetap ada yang baru berhenti jadi Wakashu di usia 30-an. Atau ada juga yang bahkan sampai tua, sampai meninggal, tetap jadi Wakashu. Wah, 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 wah. Berarti di periode itu orang kalau nggak sadar umur, kelihatan ya. Ngeri juga, ne. Nah, kalau lu ingat, di tahun 1854 kan kapal-kapal hitamnya Komodor Matthew Perry tuh mendarat di Jepang ya. Terus mereka berunding-berunding-berunding sampai akhirnya lahir perjanjian-perjanjian yang bikin Jepang jadi terbuka sama pengaruh barat. Dari situ masuklah kita ke periode Meiji. Dan di periode ini aturan segala macem tuh berubah total. jenis kelamin di periode ini nih bener-bener jadi faktor penentu dalam menentukan peran di masyarakat. Bahkan, sama pemerintah Meiji, pakaian sama gaya rambut tiap jenis kelamin tuh bener-bener diatur. Di tahun 1871 misalnya, di situ laki-laki bakal didenda kalau rambutnya nggak potong pendek. Terus di tahun 1872 keluar lagi peraturan perempuan dilarang berambut pendek. Nah, buat Wakashu peraturan ini kan sama kayak ngebunuh mereka ya. soalnya gaya rambut mereka tuh kan udah jadi simbol identitas gender mereka banget. Tiba-tiba itu dilarang. Tiba-tiba itu nggak boleh. Dan Wakashu ini akhirnya bener-bener musnah setelah di tahun 1873 muncul peraturan yang ngelarang cowok-cewek buat cross-dress. Udah, kelar Wakashu di situ. Oke, sekian hari ini bagi Googling kali ini tentang Wakashu. Gender ketiga yang pernah ada dalam sejarah Jepang. Sayangnya ini adanya di sejarah di zaman Edo ya. Jadi, ya referensinya gambar semua. Teknologi foto kan waktu itu nggak bisa masuk sana. Mereka kan lagi mengisolasi diri. Kalau lo merevisi kali gue ada salah atau lo mau nanya atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen. kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe. Bye! Terima kasih.